Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita mau bongkar transmisi Matic Agia Ini sama dengan Agia, Aila, Sirion Itu sama ya Nah ini keluhannya mundurnya delay Lalu nyentak kebanyakan ya seperti kebanyakan Dimundur duluan keluhannya Oke kita langsung eksekusi aja Ini kita buka dulu baut karter penampungan Olimatic Nah ini udah saya bukain sebagian tadi Nah ini udah aman semua Bautnya udah kecopot Tinggal dibuka aja disini Dicontel Nah seperti ini ya Oke setelah itu kita lanjut Buka filter Olimaticnya Oke setelah filter Olimatic kebuka Kita lanjut ke buka baut pengunci palok bodi ya Baut sebelumnya Oke nah seperti ini Ini dibuka aja dari soket sini nih Dari dalam Nah seperti ini ya Oke Ini paloknya sama dengan Avanza Sama ya Avanza yang lama Oke setelah itu kita cabut-cabutin sealnya juga Nah itu kita buka baut penahan pair one way Disini nih buat 10 Nah buat ini Oke nah untuk bagian atasnya udah saya buka juga tadi Ini tinggal dikit top aja Nyari posisi yang baik Oke kalau dirasa udah agak renggang tinggal dicontel Ini keras pinoknya biasanya Ini keras pinoknya biasanya Nah seperti ini Ini tinggal dicobotin aja Oke setelah itu kita bolak posisinya ya Oke ini sensornya kita buka juga Ini output speed sensor Ini langsung aja selamat menikmati 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 setelah selamat menikmati 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 ini kopeng B2 nya kita cabut setelah itu kita buka snacking yang ini yang penahan rumah tinggal diangkat aja berbarengannya bisa seperti ini nih planetarigir ini ini planetarigir ini one way oke lanjut miring kenal nah ini kopling yang B1 kopling mundur yang utamanya ini dibuka dulu snapnya oke balik kenal tadi oke getok dulu well ya nah seperti ini ya ini harus di getok dulu kalau nggak di getok nggak bisa nyopotin ini hasil yang mundur ini nah ini sil yang bagian mundur oke ini silnya tinggal ditarik aja nah ini udah ngelos ya silnya nah kenapa kaya Apan, Sara, Sterio, Saila, Agia, Kalia kebanyakan dimundurnya duluan ya karena nih yang member testing itu yang ini doang nih sedikit nih silnya jadi rawan bocor nah yang ini nih kalau ininya udah tipis banget itu udah pasti bocor jadi ketika ada tekanan kompresi oli dari sini ini nggak langsung naik sil pistonnya oke seperti itu aja ya kebanyakan rata-rata nggak bisa mundur itu kerusakannya ada di seal itu dari koplingnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih